Hantu Kasabake Hantu ini berasal dari Jepang. Hantu yang memiliki wujud payung ini digambarkan memiliki satu mata, satu kaki, dan dua tangan dengan lidah panjang menjulur keluar. Dikabarkan bahwa hantu ini sering keluar ketika hujan pada malam hari. Cerita tentang hantu Kasabake ini bermula dari sebuah payung kertas yang berada di penitipan. Tetapi pemiliknya lupa untuk mengambilnya. Karena terlalu lama ditinggalkan, payung tersebut pun mulai lapuk dan sobek. Sehingga membuat payung merasa tak berguna, kesepian, serta merasa terbuang. Dan hal inilah yang membuat payung tersebut menjadi wadah untuk para arwah yang bergentayangan. Beberapa masyarakat Jepang percaya, jika sebuah barang kuno yang didiamkan selama kurun waktu yang lama, bisa menjadi wadah bagi arwah dan siluman. Hal inilah yang dipercaya menciptakan hantu Kasabake ini. Hantu ini akan menakut-nakuti siapapun yang bertemu dengannya. Akan tetapi tujuannya hanya untuk bermain karena ia kesepian dan ingin memiliki teman. Inilah cerita singkat dan sejarah dari hantu Kasabake.